Realme telah meluncurkan Realme 10 di pasar global. Perangkat ini resmi untuk pasar Eropa dan India, termasuk Indonesia dengan penawaran yang sangat menarik. Terlihat sangat meyakinkan dan jelas merupakan penjualan terbaik yang potensial. Ponsel ini memiliki saingan berat yang rilis beberapa hari sebelumnya, yaitu Redmi Note 12. Redmi Note 12 merupakan ponsel dengan modal termurah dari seri Redmi Note saat ini. Hal serupa juga berlaku untuk Realme 10. Kedua perangkat sama-sama bersaing di segmen menengah dengan membawa spesifikasi yang serupa juga dengan bentrol harga yang tidak jauh berbeda. Mari kita lihat secara detail keunggulan apa saja yang ditawarkan kedua ponsel ini. Simak kuasa lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Yang pertama dari sisi bodi fisik. Kedua ponsel baik Realme 10 ataupun Redmi Note 12 dikemas dengan desain modern. Realme 10 memiliki bingkai sisi datar dan ukuran yang lebih ringkas dengan ketebalan 8mm dan berat sekitar 178 gram. Panel belakang tampak sangat minimalis yang menampilkan dua cincin kamera yang disusun secara vertikal. Smartphone ini memiliki layar datar dengan gaya pancol di sisi kiri atas serta dikelilingi bezel minimal dan dagu yang sedikit tebal. Untuk Redmi Note 12 juga mengemas bingkai data. Cangkang belakang perangkat menampilkan dua kamera yang disusun secara vertikal dalam modul persegi panjang. Terdapat lubang pancol di tengah atas layar sebagai wadah kamera selfie. Secara keseluruhan, kedua ponsel hadir dengan struktur bodi yang sudah cukup elegan dibanding seri sebelumnya. Realme 10 memiliki desain yang terlihat cantik dan lebih simpel. Namun Redmi Note 12 memiliki build quality yang lebih baik, ditunjang sertifikasi IP53 untuk ketahanan debu dan percikan air. Berikutnya, untuk tampilan layar. Realme 10 menyajikan tampilan visual yang tajam dan jernih berkat panel Super AMOLED seluas 6,4 inci yang menawarkan kualitas gambar Full HD Plus dengan tingkat kecerahan 1000 nits. Refresh rate layarnya 90Hz dan tot sampling rate 180Hz. Kemudian, Redmi Note 12 juga memiliki panel Samsung AMOLED ukuran layarnya 6,67 inci, resolusi Full HD Plus. Tingkat kecerahan mencapai 1200 nits dengan refresh rate tinggi di 120Hz. Secara detail, tampilan Redmi Note 12 lebih unggul dari Realme 10. Kecepatan refresh mencapai 120Hz dan kecerahan punca yang lebih tinggi 1200 nits. Redmi Note 12 juga hadir dengan diagonal yang jauh lebih lebar 6,67 inci. Jelas layarnya tampak lebih atraktif dan pergerakannya terasa lebih haus dibanding Realme 10. Yang ketiga, aspek performa. Realme 10 ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G99 berdasarkan proses 6 nm. Helio G99 mengemas CPU Wokta-Core yang terdiri dari 2-Core Cortex-176 dengan kecepatan 2,2 GHz dan 6-Core Cortex-A55 berkecepatan 2 GHz untuk keefisiensi daya. Kemampuan grafisnya mengandalkan GPU Mali-G57MC2. Untuk Redmi Note 12 mengandalkan prosesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 dengan proses fabrikasi yang sama. Chip ini memiliki CPU Wokta-Core dengan 2 inti Cortex-178 berkecepatan hingga 2 GHz dan 6 inti Cortex-A55 1,8 GHz untuk keefisiensi. Lalu pengolah grafisnya mengandalkan GPU Adreno 619. Kedua perangkat dibekali dengan konfigurasi RAM dan storage yang sama luas sehingga 8.256 GB dan menjalankan sistem operasi Android 12 di luar kota. Tentunya Anda bisa melakukan banyak pekerjaan sekaligus dengan lebih lancar dan menikmati hiburan secara immersif. Meski Realme 10 memiliki penyimpanan yang masih dapat diperluas, hanya saja cukup disayangkan Realme 10 menggunakan chipset Helio G99 yang lebih rendah. Jika Anda membutuhkan ponsel dengan kinerja yang lebih canggih, maka Anda harus mempertimbangkan Redmi Note 12 sebagai pilihan. Sebab ponsel ini dibekali dengan prosesor yang lebih tangguh Snapdragon 4 Gen 1. Efisiensi dayanya juga sangat baik dengan konsumsi daya baterai yang lebih tahan lama. Yang keempat, kamera. Pada spek fotografi, kedua ponsel dibekali dengan pengaturan kamera ganda. Realme 10 membawa dua cincin kamera melingkar di panen belakang tanpa pulau kamera, yang menampilkan kamera utama 50MP dan kamera depth 2MP. Untuk keperluan selfie, disematkan kamera depan 16MP. Redmi Note 12 membawa sensor 48MP kamera utama dan 2MP depth sensor. Kamera selfie-nya beresolusi 8MP. Kedua perangkat ini memang tidak mengedepankan nilai jual pada aspek fotografinya. Sangat disayangkan karena kedua ponsel ini tidak dilengkapi dengan lensa ultrawan. Untuk fitur perekaman videonya juga standar di 1080p 30fps saja. Dalam hal ini, Realme 10 terlihat lebih baik berkat sensor utamanya yang sedikit lebih tinggi, dan kamera selfie yang lebih baik dibandingkan Redmi Note 12. Selanjutnya, dalam hal baterai dan konektivitas. Beberapa fitur koneksi disematkan dalam kedua ponsel, antara lain konektivitas 5G untuk Redmi Note 12 dan 4G untuk Realme 10. Kemudian ada Bluetooth, 5G, 6G, speaker, USB Type-C, dan USB OTG, serta lubang jack audio 3,5mm. Namun, untuk slot microSD tampaknya tidak tersedia pada Redmi Note 12. Dari segi keamanan, kedua smartphone ini memiliki pemindai sidik jari yang dipasang di samping untuk verifikasi biometrik. Kapasitas baterai kedua ponsel ini sama, dengan 5000 mAh serta mendukung pengisian cepat 33W. Terakhir, terkait soal harganya. Redmi Note 12 bisa diperoleh melalui kisaran harga 2,9 juta hingga 3,4 juta rupiah. Sementara Realme 10 sudah bisa didapatkan di pasaran mulai harga 2,8 juta hingga 3,2 juta rupiah tergantung dari varian memori yang dibawa. Kesimpulannya, kedua ponsel ini sama-sama menawarkan spesifikasi yang mumpuni di kelasnya. Untuk Redmi Note 12 menawarkan build quality yang lebih baik, tampilan yang lebih lebar, kecepatan refresh yang lebih tinggi, serta chipset yang lebih handal, dan dukungan konektivitas 5G. Sedangkan Realme 10 menyajikan desain yang lebih cantik dan kompak, kapasitas penyimpanan lebih luas, serta kamera yang sedikit lebih unggul. Tentunya, pilihan ada di tangan Anda. Pilih Redmi Note 12 yang sedikit lebih mahal dengan performa yang menjanjikan, atau Realme 10 yang lebih murah dengan desain dan kamera yang lebih baik. Sampai di sini dulu ulasan dari kami kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!